Intro Halo selamat siang pemirsa apa kabar anda hari ini kembali berjumpa kembali bersama saya Rosaline Chudalam Breaking News IDX Channel dan sesaat lagi kita akan segera menyaksikan rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan November 2024 dimana seperti kita ketahui Bank Sentral sudah menahan BI rate di level 6% dalam 2 bulan terakhir yaitu di bulan September dan Oktober 2024 dan untuk itu kita akan segera menyaksikan tayangan berikut ini Dalam konferensi PES hari ini Gubernur Bank Indonesia akan menyampaikan hasil-hasil RDG hari ini dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab mohon nanti rekan-rekan media dapat menyiapkan pertanyaan seri-seri itu dupain Bapak Gubernur kami persilahkan Pak Terima kasih Pak Ramdan Denny Prakoso Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam, Om, Swasyasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rekan-rekan media yang mengikuti jalannya konferensi PES Badar Ruang Konferensi PES Bank Indonesia, Gedung Tamrin Demikian juga yang mengikuti jalannya konferensi PESI Melalui media live streaming, rekan-rekan ekonom di lembaga keuangan dalam maupun luar negeri Para investor dan juga sahabat-sahabat para mitra di kementerian lembaga dan masyarakat secara keseluruhan Pada siang hari ini saya Barry Warjo, Gubernur Bank Nesa bersama Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur Juda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman Dan Deputi Gubernur Vianingsih Hintarta akan menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Nesa pada 19-20 Oktober 2024 Sejak kita mengadakan konferensi PES terakhir, dinamika ekonomi global berubah sangat cepat Dalam dua hari ini kita secara khusus membahas dinamika geopolitik global khususnya Juga hasil pemilihan umum di Amerika Serikat Sehingga secara aturan dalam hasil konferensi PES hari ini Kami akan menyampaikan hasil pembahasan dan juga evaluasi terhadap perkembangan terkini di global ekonomi domestik Demikian juga prospek ke depan dan merumuskan bauran kebijakan Bank Nesa Baik kebijakan moneter, makrobusial, sisi pembayaran didukung pula oleh kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar falas Dan juga pendalaman kebijakan internasional maupun program-program pemberdayaan ekonomi UMKM dan ekonomi keuangan syariah Saya akan memulai dari hasil pembahasan rapat Dewan Kulur mulai dari asesmen kondisi global Saya akan mulai Risiko perekonomian global semakin tinggi Disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan Perkembangan politik di Amerika Serikat diperkirakan akan diikuti dengan arah kebijakan fiskal lebih ekspansif Dan strategi ekonomi berorientasi domestik atau inward looking policy Termasuk penerapan tarif perdagangan yang tinggi dan kebijakan imigrasi yang ketat Perkembangan ini akan berdampak pada risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara Termasuk di China dan Uni Eropa Dan kembali meningkatnya inflasi dunia Di Amerika Serikat proses penurunan inflasi akan berjalan lebih lambat Sehingga penurunan suku bunga Fed Fund Rate FFR Amerika Serikat diperkirakan juga akan lebih terbatas Sementara itu kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar oleh pemerintahan Amerika Serikat Mendorong kembali meningkatnya yield US Treasury baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang Perubahan politik di Amerika Serikat tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat secara luas Serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portfolio-nya kembali ke Amerika Serikat Akibatnya tekanan pelamaan nilai tukar berbagai mata uang dunia semakin tinggi Dan terjadi aliran keluar portfolio asing termasuk dari negara emerging market Penguatan respon kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal Dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara emerging market termasuk Indonesia Di dalam negeri pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga Kinerja ekonomi triulan 3-22-4 tumbuh sebesar 4,95 persen year on year ditopang oleh konsumsi rumah tangga Khususnya kelas menengah ke atas dan investasi seiring berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional Ekspor non-migas meningkat sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih tumbuh positif Pada triulan 4-2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik Ditopang oleh konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintahan pada akhir tahun Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang masih terjaga Dan dampak positif pelaksanaan pelkada di berbagai daerah Investasi diperkirakan juga berlanjut didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan Seperti tercemin pada Indeks Prom Manufacturing Index PMI Bank Indonesia Secara keseluruhan tahun Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 Berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5 persen Dan akan meningkat pada tahun 2025 Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut kebijakan reformasi struktural pemerintah Perlu diperkuat khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Serta menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah khususnya melalui optimalisasi stimulus kebijakan insentif likuiditas makro-budensial Dan juga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran Neraja pembayaran Indonesia tetap sehat Sehingga mendukung terjaganya stabilitas ekonomi Indonesia Neraja pembayaran Indonesia pada triulan 3-2024 mencatat surplus Ditopang rendahnya defisi transaksi berjalan Seiring kinerja positif Neraja perdagangan Dan kenaikan surplus transaksi modal dan finansial Perkembangan terkini pada triulan 4-2024 menunjukkan Berlanjutnya surplus Neraja perdagangan pada Oktober 2024 Yang tercatat sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat Didorong oleh kenaikan ekspor non-migas Namun demikian ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat Mendorong terjadinya aliran modal keluar investasi portofilio pada November 2024 Data hingga 18 November 2024 tercatat terjadi net outflow sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat Setelah pada bulan Oktober 2024 tercatat net inflow sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat Posisi cadangan divisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 tercatat tinggi Yaitu sebesar 151,2 miliar dolar Amerika Serikat Setara dengan pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Jumlah cadangan divisa yang dimiliki Indonesia ini berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan import Secara keseluruhan raja pembayaran Indonesia tahun 2024 diperkirakan tetap baik Seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial Didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisi transaksi berjalan dalam kisaran yang rendah Yaitu sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari BDP Prospek neraca pembayaran Indonesia yang tetap baik diperkirakan Akan berlanjut pada tahun 2025 didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisi transaksi berjalan yang terjaga Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah Dari dampak menguatnya dolar Amerika Serikat secara luas Nilai tukar rupiah pada November 2024 data hingga 19 November 2024 tercatat melemah sebesar 0,84 persen point to point dari posisi akhir bulan sebelumnya Pelemahan nilai tukar tersebut diakibatkan oleh menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat secara luas Serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portfolio-nya kembali ke Amerika Serikat Pasca hasil pemilihan umum di Amerika Serikat Secara umum, pelemahan nilai tukar rupiah tetap terkendali Yang bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 2,74 persen Depresiasi rupiah ini lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea Yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,26 persen, 5,83 persen, dan 7,53 persen Kedepan nilai tukar rupiah diperkirakan stabil Didukung komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah Imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan Tidak saja mengenai intervensi baik di pasar spot, forward, dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder Tetapi juga penguatan strategi operasi moneter pro-market Melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia Sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia SRBI, SVBI, dan SUUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan Dalam menarik aliran masuk investasi portfolio asing Dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Oktober 2024 terjaga Dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah Yaitu 2,5 plus minus 1 persen Inflasi IHK pada Oktober 2024 tercatat rendah Yaitu sebesar 1,71 persen year on year Dipengaruhi oleh inflasi inti yang tergandari Pada level 2,21 persen year on year Dan inflasi volatile food, harga pangan yang berkejolak Yang terus menurun menjadi 0,89 persen year on year Penurunan inflasi volatile food tersebut didukung oleh peningkatan pasokan pangan Seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi di tim pengendalian inflasi Baik di pusat maupun daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Dan pengaruh base efek harga pangan Secara spasial, inflasi IHK di sebagian besar daerah juga terkendali Dalam kisaran sasaran inflasi nasional Kedepan, Bang Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran Kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik Imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar rupiah Serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Inflasi volatile food diperkirakan juga terkendali Didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bangunisa dengan pemerintah Baik di tingkat pusat maupun daerah Bangunisa terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter Guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% Dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi Instrumen moneter promarket terus dioptimalkan Untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas Serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri Hingga 18 November 2024 posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat Sebesar Rp. 968,82 triliun untuk SRBI, 3,39 miliar dolar AS untuk SVBI, dan Rp. 380 juta dolar AS untuk SUVBI Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portfolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar rupiah Kepemilikan non-resident dalam SRBI mencapai Rp. 250,18 triliun, Rp. 250,18 triliun, atau 25,8 persen dari total outstanding Implementasi dealer utama atau primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder Dan juga transaksi Repurchase Agreement atau RIPO antar pelaku pasar sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter Dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market Baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil Dengan didukung kondisi fundamental ekonomi yang kuat untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan domestik Transmisi kebijakan moneter berjalan baik Suku bunga pasar uang Indonesia terus bergerak di sekitar BI RIT Yaitu 6,20 persen pada 19 November 2024 Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 15 November 2024 tercatat Masing-masing pada level 6,79 persen, 6,85 persen, dan 7,07 persen Tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun pada tanggal 19 November 2024 meningkat Masing-masing menjadi 6,44 persen dan 6,86 persen Sejalan dengan kenaikan Yield US Treasury Sementara itu, likuiditas perbankan memandai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Unisa termasuk kebijakan insentif likuiditas makrobusial KLM Likuiditas yang memandai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik Antara lain didorong oleh transparansi suku bunga dasar kredit SBDK Berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga Suku bunga deposito satu bulan dan suku bunga kredit pada Oktober 2024 tercatat Masing-masing sebesar 4,73 persen dan 9,17 persen Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan level bulan sebelumnya Pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 tetap kuat Mencapai 10,92 persen year on year 10,92 persen Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit Didukung oleh terjaganya minat penyaluran kredit Berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan dan pertumbuhan dana pihak ketiga Serta positifnya dampak kebijakan insentif likuiditas makrobusial yang diberikan oleh Bank Indonesia Hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makrobusial Sebesar Rp259 triliun Yaitu kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun Bank umum swasta nasional BUSN sebesar Rp110,9 triliun BPD sebesar Rp24,7 triliun Dan kantor cabang bank asing sebesar Rp2,6 triliun Insentif KLM kebijakan insentif likuiditas makrobusial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas Yaitu sektor hilirisasi minerba dan pangan Sektor otomotif, perdagangan listrik gas dan air Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Serta sektor UMKM Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga sejalan dengan perkiraan pertumbuhan yang tetap baik Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi terjaga kuat Terutama pada sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan industri Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi Masing-masing mencapai sebesar 9,25% year on year untuk kredit modal kerja 13,63% year on year untuk kredit investasi Dan 11,01% year on year untuk kredit konsumsi Data pada Oktober 2024 Pembiayaan sehariah tumbuh sebesar 11,93% year on year Sementara kredit UMKM tumbuh 4,76% year on year Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan Bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2024 Tetap berada pada kisaran 10-12% Dan akan meningkat pada tahun 2025 Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik Termasuk pada industri perbankan Ligilitas perbankan tetap memadai tercermin dari rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga AL per DBK pada Oktober 2024 yang tinggi Yaitu sebesar 25,58% Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio car perbankan pada September 2024 tercatat sebesar 26,78% Tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada September 2024 terjaga rendah Yaitu sebesar 2,21% bruto dan 0,78% neto Ketahanan permodalan dan likilitas perbankan juga didukung oleh pencapaian profitabilitas bank Serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas koroperasi yang terjaga Sebagaimana hasil stress test perbankan terkini Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh Didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal Dari sisi nilai besar, transaksi Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement BIRTGS Pada bulan Oktober 2024 meningkat 21,13% year on year Dengan nominal transaksi sebesar Rp16.682,6 triliun Dari sisi retail, volume transaksi BI FAS pada Oktober 2024 tumbuh 59,3% year on year Mencapai 339 juta transaksi Transaksi digital banking pada bulan yang sama tercatat Rp1.960,8 juta transaksi atau tumbuh sebesar 37,1% year on year Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 27% mencapai Rp1.365,4 juta transaksi Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM dan debit pada bulan Oktober turun 11,4% menjadi Rp558,8 juta transaksi Transaksi kartu kredit pada bulan yang sama tumbuh 19,8% mencapai Rp39,7 juta transaksi Sementara itu transaksi kredit terus tumbuh besar sebesar 183,9% year on year Dengan jumlah pengguna sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp54,1 juta dengan jumlah merchant Rp34,7 juta Sementara itu dari pengelolaan uang rupiah jumlah uang kartal yang diedarkan tumbuh 11,8% menjadi Rp1.070,6 triliun pada akhir Oktober 2024 Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran bank Indonesia tetap terjaga stabil Dari struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat Transaksi pembayaran berbasis standar Nasional Open API pembayaran atau SNAP juga meningkat sejalan dengan adopsi SNAP yang meluas untuk berbagi jenis penggunaan Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru Dengan pembahasan asesmen perkembangan terkini prospek dari global domestik tersebut Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6 persen Suku bunga deposit fasiliti juga tetap sebesar 5,25 persen dan suku bunga lending fasiliti tetap sebesar 6,75 persen Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk tetap menjaga terkendalinya inflasi dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024 dan 2025 Serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah Dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi Serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan lebih lanjut Sementara itu, kebijakan makrobusial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kebijakan makrobusial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja Termasuk UMKM dan ekonomi hijau dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan Khususnya sektor perdagangan dan UMKM dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran Serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran Arah bauruan kebijakan moneter, makrobusial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung Dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut Pertama, penguatan strategi operasi moneter promarket Untuk menarik berlanjutnya, aliran masuk portofil asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah Dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter promarket Memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofil asing ke aset keuangan domestik Memperkuat strategi transaksi tem ripo dan swap falas yang kompetitif Dan memperkuat peran primary dealer untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder Dan transaksi repo repurchase agreement antar pelaku pasar Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas Pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward, DNDF, dan surat berharga negara SBN di pasar sekunder Tiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit Berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro-universal Sebagaimana terlihat nanti dari lampiran siaran PES ini Keempat, perpanjangan kebijakan tarif Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia SKNBI Dan kebijakan kartu kredit sampai dengan 30 Juni 2025 meliputi Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank Dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah Dan kebijakan batas minimum pemayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total takian Iya demikian pemirsa rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Dimana tadi dikatakan bahwa resiko perekonomian global kedepannya akan dinilai makin tinggi Di tengah ketegangan geopolitik dan juga fragmentasi perdagangan Tetapi Bank Indonesia tentunya berupaya untuk mendukung dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia Salah satunya pemirsa dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kali ini Dengan memutuskan dimana BI rate ini dipertahankan 6% Pemirsa dengan suku bunga deposit facility di angka 5,25% Dan lending facility di 6,75% Dan pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan Breaking News IDX Channel Saya Rosa Linjo, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!